Halo Cinefile, gimana hari-hari kalian belakangan ini? Apakah ada yang mau diceritain ke kami? Ngomong-ngomong Muzamil Haitami pernah berkata jangan pernah menyesali sehari dalam hidup kalian. Hari-hari baik pasti memberi kalian kebahagiaan dan hari-hari buruk bisa memberi kalian pengalaman. Widih, gokil dan di kesempatan kali ini Mufirastis bakal ngebahas sebuah film dongwa tentang para dewa nih yang banyak mengajarkan arti hidup kepada kita. Dan yang pasti film ini super duper mind-blowing Wow, kalau gitu gak banyak bahasa-bahasi lagi deh. Langsung aja Mufirastis ceritain Diceritakan kehancuran pernah terjadi di langit dan bumi akibat ulah Sheng dan Zhou. Kehidupan hancur akibat hal tersebut Kemudian para dewa bersama manusia bersatu mengatasi bencana dan mengembalikan kehidupan mereka masing-masing yang lebih baik Bencana itu juga berdampak ke Mu Erlang, Minghao, dan Lao Yo Mereka terpaksa tinggal di atas kapal Terbang bersama seekor anjing yang juga merupakan seekor peri bernama Godi mengarungi langit berawan Tujuan mereka bertiga menuju ke dunia Rung, pulau abadi Penglai Pulau para dewa dengan berbagai macam teknologi canggihnya Erlang seorang diri ditugaskan untuk mencari burunan kelas 3 yang merupakan seorang peri bersama ajudannya seekor monster Menjadi penangkap burunan lah cara mereka untuk bertahan hidup zaman sekarang Ya tidak bisa apa-apa selain melarikan diri dan meski harus membuat kerusakan yang Jian akan terus mengejarnya Beruntung Minghao berhasil datang tepat waktu setelah Erlang kehabisan bahan bakar Mereka berhasil menangkap burunannya Segera Erlang dan Minghao membawa burunan menuju ke penjara Impel Down untuk mendapatkan imbalan seharga 20 koin emas Sekembalinya ke kapal Erlang kedatangan customer seorang wanita kaya raya berparas rupawan bernama Ying Ia memohon meminta pertolongan Erlang sebagai geng pemburu burunan untuk mencari harta karun dan benda sakti milik kakak Ying yang telah dicuri Benda itu bisa menampung segala sesuatu yang tidak dapat ditampung oleh benda lain di dunia ini Rumor mengatakan kalau si pencuri kabur ke Pulau Shandou pencuri tersebut bernama Chen Xiang Tentu Erlang bersedia Tujuan pertama mereka adalah menuju ke Ying Xio untuk menemui seorang gadis bernama Wan Lao Dunia Roh Stasiun Hun Yuan Qi Seorang dewa lain bersama beberapa monster membuat kekacauan di sana Kedatangan mereka untuk melumpuhkan semua penjaga demi mengambil koin emas serta menyusup masuk ke bawah kabin Ia bisa melumpuhkan penjaga dengan sangat mudah sambil mengendap-endap kemudian membuka segel lalu mesin pun menghisap sumber bahan bakar stasiun hal tersebut bersamaan dengan kedatangan para prajurit surgawi tidak membutuhkan waktu lama setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan ia membuat kekacauan menggunakan para budak goblin untuk melarikan diri dari stasiun Lalu Erlang segera menuju ke portal berpindah tempat menuju ke sebuah klub disana Erlang menanyakan keberadaan Chen Xiang kepada salah seorang pelayan tapi beberapa monyet malah membuat keributan disana mereka tahu kalau Erlang bukanlah yang Jian seperti dulu setelah ia menutup mata ketiganya dan melepas beberapa senjata sakti kekuatan Erlang masih cukup buat mengempaskan para monyet dengan satu pukulan bahkan beberapa dewa lain pun cuma hal kecil untuk ia hadapi dari dalam klub Erlang pergi ke tempat lain ia bertemu dengan seseorang dari stasiun melibatkan Erlang ke dalam permasalahan miliknya dengan para monster dua dewa dari klub memberi tahunya jika Chen Xiang adalah murid dari satu perguruan sama dengan dirinya mendengar kenyataan tersebut Erlang segera menuju dunia roh gua dewa Jin Xia untuk menemui guru ia segera menanyakan kebenaran tentang Chen Xiang guru pun bercerita bahwa Chen Xiang adalah seorang bayi yang dulu pernah dibawa Erlang sendiri ke goa dewa Jin Xia Chen Xiang berlatih di bawah ajaran guru sering berjalannya waktu Chen Xiang tumbuh memberontak kepada guru namun Dharma masih mau membela Chen Xiang serta mengangkat ia menjadi murid pribadinya akan tetapi itu merupakan sebuah keputusan buruk Chen Xiang bekerjasama dengan Shen Gong Bao untuk membunuh Dharma meski guru berhasil menyelamatkan Dharma dan menyegal tubuhnya Chen Xiang berhasil kabur menjadi burunan para dewa sebagai pengkhianat sambil membawa senjata pusaka buatan Dharma bernama Ryu Zhan nah itulah benda yang dicari Erlang Chen Xiang pun mendapatkan kenyataan dari Gong Bao kalau ia bukan cuma adik perguruan Erlang doang ia juga merupakan keponakan Erlang yang telah menyelamatkan ibu dan membawa Chen Xiang kepada guru selain hatinya baik Erlang memiliki kekuatan sangat kuat secara alami ia berhasil membuat Lotus Lantern hancur berkeping-keping di Lotus itulah ibu kandung Chen Xiang tersegel jadi kalau Chen Xiang bisa menemukan pecahan Lotus Lantern ia bisa menyelamatkan ibunya dari sana Gong Bao mengira kalau Erlang mencari Chen Xiang sebab hanya dia yang bisa membuka segel Lotus Lantern selanjutnya Erlang menunjuk yang Zhou menemui Wan Lau namun wanita itu tidak mau berbicara apa-apa setelah Erlang tahu kalau benda senjata pusaka itu adalah milik kakak kedua bukan miliknya ia meninggalkan Erlang bersama kenangan ibunya yang sangat ia rindukan dari sana Erlang pergi ke dunia roh dermaga Chuan Wu menemui Chen Xiang secara langsung Erlang mengetahui tujuan Chen Xiang ingin mendapatkan Lotus Lantern ia juga berkata jujur kepada Erlang kalau selama dirawat oleh Dharma Chen Xiang terus disiksa dan diperlakukan dengan sangat buruk selain menjadi pembunuh rupa-rupanya Chen Xiang sudah menjadi buronan para dewa lain beruntung Erlang masih sempat menyelamatkannya meski membuat ia harus disalahkan atas hal tersebut Erlang harus mendapatkan hukum kurungan atas tindakan menyelamatkan buronan segera setelah Erlang terkurung Yu Lao dan Ming Hao datang berusaha menyelamatkannya dengan melewati keamanan penjara Impel Down ini merupakan kali pertama tahanan berhasil kabur dari sana dari situ Erlang akan mengajak teman-temannya menuju ke dunia roh Merchus Wardengta dimana itu juga merupakan tujuan dari Chen Xiang dia diantar Gong Bao masuk ke dalam menara untuk mencuri Lotus Lantern dan menemui Raja Zen Chang sebagai seorang penjaga Zen Chang tidak akan tinggal diam ia melakukan pertarungan untuk mempertahankan benda pusaka itu sekuat tenaga meski harus memperlihatkan wujud Susano O miliknya nah kalau Susano O kan adanya di Naruto ya kalau di film ini namanya di lokasi di usia muda di usia muda Chen Xiang berhasil menguasai bela diri jahat Gong Bao dan teknik Yuan Shen Chen Xiang berhasil mengambil Lotus Lantern meski kembali mendapat serangan lain gelang pemberian ibunya berhasil membuat sebuah perlindungan menggunakan Lotus Lantern dan menghalau semua serangan Gong Bao juga mengerahkan semua sisa kekuatannya untuk melindungi dan membiarkan Chen Xiang kabur dari sana tak ada yang tersisa selain menemukan Gong Bao dalam keadaan sekarat Erleng datang di waktu yang sangat terlambat sebelum ajal menjemput Gong Bao menjelaskan kalau alasan ia melakukan semuanya karena ia melihat dirinya sendiri di dalam Chen Xiang beringas gak mau diatur dan mudah emosi untuk itulah gang Bao akan mewariskan segalanya untuk Chen Xiang saat ini ia sedang menuju ke Gunung Li menuju kolam Yeqi yang berletak di dunia manusia tujuan Chen Xiang ke sana untuk menemui Wanlao ia menggabungkan energi yang didapat dari kabin mesin di stasiun Yuanqi ke Lotus Lantern Erleng berhasil langsung mengejarnya ke sana berkat bantuan portal buatan seekor monster dan menjelaskan kalau di bawah puncak teratai Gunung Huan Shan ada sekelompok burung hitam tersegel mereka adalah roh dari semua api roh-roh itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dulu ibunya Chen Xiang yang bernama Yan Chan juga merupakan adik kandungnya Erleng diberikan sebuah lantern lotus untuk menjaga segel akan tetapi 12 tahun lalu roh api berhasil menghancurkan lotus lantern meski Erleng datang membantu kekuatan mereka berdua tidak cukup dan membuat lotus lantern pecah berkeping-keping alhasil Yang Chan mengorbankan dirinya untuk menyegel roh api Erleng juga mengorbankan mata surgawinya bersama satu tebasan untuk menghancurkan Gunung Huan Sha juga guna memperkuat segel adiknya jadi semua rumor yang didengar Chen Xiang tentang ibunya di segel sebab menikahi manusia cuma buayan belaka Gong Bao memanfaatkan ketidaktahuan Chen Xiang untuk membuka segel tersebut mendatangkan kehancuran di langit dan bumi lagi nyatanya Yang Chan yang merupakan adiknya Erleng adalah adiknya Wan Lau sendiri nama asli dia adalah Dewi Wushan by the way sampai sini masih paham gak jadi sebenarnya mereka berempat tuh keluarga ternyata masih satu nasab atau satu keturunan lumayan ribet juga yeh terus guru Erleng sendiri merupakan orang yang menciptakan lantern lotus menggunakan kekuatan roh api selain untuk mensegel para roh api dengan kekuatan lotus lantern beliau juga membuat goa Jin Xia dan melatih Erleng di sana tujuan Dewi Wushan meminta Chen Xiang mengambil potongan lantern lotus dan memancing Erleng agar pengejarnya adalah untuk kembali mempertemukan mereka bertiga dan juga menyelamatkan Yang Chan dari segel sebelum menelan setiap perkataan Dewi Wushan Erleng akan membawa mereka berdua menemui guru untuk benar-benar membuktikannya akan tetapi nih Dewi Wushan dan Chen Xiang menolak dengan keras pertarungan tadi menyadarkan Erleng jika Dewi Wushan lah pelaku pembunuhan dari Dharma maupun Gong Bao bekas luka mereka berdua berasal dari kekuatan Dewi Wushan ia beralibi kalau semuanya demi menyelamatkan Yang Chan kenyataan demi kenyataan membuat gue sendiri sama Chen Xiang semakin ribet nih entah harus mendukung Dewi Wushan atau malah harus melawannya berbeda dengan Erleng ketanangannya berhasil menahan Chen Xiang setelah mengistirahatkan diri sejenak Erleng mengajak Chen Xiang menuju ke Gunung Hwansha sebagai seorang paman Erleng mengajari beberapa trik andalan salah satunya adalah gerakan Nain Cheng Xuanzong mereka berdua bisa melewati berbagai medan menggunakan Chi yang disalurkan ke kaki inilah Gunung Hwansha tempat kelahiran Chen Xiang rumah tua ini banyak meninggalkan berbagai kenangan masa kecil Chen Xiang bersama Yang Chan dan juga merupakan satu-satunya pintu masuk ke ruang sege Dewi Wushan sudah berada disana lebih dulu dengan posisi terikat ini semua merupakan genjutsu buatan para dewa untuk menangkap Chen Xiang Erleng dibuat mengingat kembali setiap kenangan masa lalu kelamnya guru datang menjelaskan semua kepada Erleng juga Chen Xiang saat ia membelah Gunung Tau dan membuat kehancuran di bumi dan langit semua itu sudah tertera dalam takdir keluarga Yang ibu mereka akan menjadi sege dari para roh api sementara anaknya akan menyelamatkan sang ibu lalu mengeluarkan api dari dalam sana begitu pun yang akan terjadi kepada Chen Xiang Yang diinginkan guru hanya untuk mempertahankan gua Jinxia ia gak ingin gua itu hancur alasan itu juga membuat guru terpaksa harus mengakhiri keturunan keluarga Yang di dalam genjutsu buatannya bersama para dewa lain hanya kekuatan roh api yang berhasil menembus genjutsu buatan guru dari situ Erleng pun berinisiatif untuk memanfaatkan kekuatan roh api dan membangkitkan kembali mata surgawi semua kekuatan alami Erleng telah kembali untuk pertama kali ia akan lawan gurunya sendiri demi menyelamatkan sisa keluarganya begitu pun dengan guru bersama para dewa lawan mereka adalah Yang Jian jadi tidak ada alasan untuk menahan kekuatan Erleng berhasil bangkit ia membalikan serangan dibantu dengan kekuatan roh api selanjutnya Chen Xiang akan melanjutkan takdir keluarga Yang dengan menggunakan tangannya sendiri dan kapak milik Erleng Chen Xiang membelah gunung Hwansha roh-roh api keluar terbang bebas di langit Chen Xiang juga berhasil menemui ibu setelah belasan tahun tersega namun Yang Jian hanya sebuah hologram wujudnya menyatu dengan para roh api Chen Xiang pun gak bisa menyentuh bahkan merasakan kehangatan seorang ibu demi adiknya Erleng berjanji akan merawat Chen Xiang mendidik membesarkan menyekolahkan dan mengajarkan berbagai hal-hal positif untuknya kemudian film pun selesai wah di film ini plot twistnya banyak juga ngejar-ngejar burunan yang ternyata adalah adiknya sendiri guru yang menjadi musuhnya karena pengen ngebantai keluarganya dan mind-blowing gitu by the way setelah para roh api terbebas apakah bumi dan langit akan kembali hancur lalu siapa yang bakal mencegalnya lagi apakah mungkin bakal ada kelanjutan dari film ini kita tunggu sama-sama ya terus ada lagi nih scene di after credit Sun Wukong bersama Tengah menikmati cerita dirinya dari seekor kera lain yang berubah wujud menjadi manusia terus peran Erleng di dalam film animasi ini dibuat layaknya sebuah karya seni tidak semua orang akan mengerti dirinya tetapi orang-orang yang mengerti tidak akan pernah melupakannya sejarahnya tertulis abadi jasadnya terkenang sampai mati nah movie rastis ngasih score 8 dari 10 jengkol nih yang berarti bau buat kamu nikmatin kalau kamu penasaran sama filmnya tinggal nonton langsung aja ya cukup worth it lah buat ditonton dan terakhir movie rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami terus support channel ini dengan tekan like jika kalian suka kalau ada kritik sarana atau merequest bisa banget di komen-komen kayak biasa pokoknya jaga terus kesehatan ya dan semoga keberkahan selalu menyertai kita salam dari kami untuk kalian semua bye bye selamat menikmati